Niki jauh hari sudah menyampaikan akan operasi di Swiss dan saya sudah kirim surat terus kewajibannya kelanjutannya saya gak tau karena itu kan proses ITE ya jadi sebetulnya di dalam pasal yang dilaporkan itu salah satunya menimbulkan kerugian kalau menimbulkan kerugian harusnya perusahaan itu harus diaudit dengan audit independen tentang kerugiannya seperti apa memang betul ada perusahaannya perusahaannya punya uang atau enggak modalnya berapa, kerugiannya apa, seperti apa itu namanya audit dan independen kalau menggunakan pasal yang menimbulkan kerugian tapi kalau terkait dengan pencemaran nama baik itu tafsir karena Niki tidak pernah mencemarkan siapa-siapa hanya menghimbau meminta kepada bapak kepolisian pada saat itu dia menyebut tolong ini ada orang kecil harus dibantu seperti itu kejadian karena Niki itu mengambil dari berita-berita yang ada di media ada kejadian seseorang dipukul diambil sama Niki tolonglah ini bapak polisi ini ada orang kecil orang itu juga minta bantuan Niki istilahnya bahasanya itu dia masuk ke tempatnya Niki Instagramnya tolong Niki aku dibantu ada kejadian Niki Niki dengan suaranya melalui media dia minta bantuan kepada kepolisian seperti itulah terus dilaporkan polisi nah makanya itu tafsir tapi ada pasal tentang menimbulkan kerugian kalau menimbulkan kerugian harus dia audit perusahaannya perusahaannya ada dia siapa seperti apa dan seterusnya ya tapi waktu itu kabarnya kasus tersebut eh laporan tersebut Pak kalau dihentikan kasus yang di polisi sekarang itu maksudnya? simpat mau dihentikan bukan sih Pak di kasusnya di stop gitu? ya doain mudah-mudahan kalau saya ya saya stop tapi saya kan bukan penyidik betul-betul sekarang masih wajib lapor Bang? sebetulnya wajib lapor itu memang dari awal cuma saya bilang sampai kapan harus wajib lapor karena orang saja ditahan itu ada kepastian hukumnya 20 hari ditahan tambah plus 40 hari nah kalau orang wajib lapor tanpa ada kepastian hukum kapan selesainya itu ada pelanggaran HAM nanti jadinya jadi kapan saja diperlukan Niki Niki akan saya bawa akan saya bawa ke Polres tapi kalau harus Niki sudah mematuhi wajib lapor tapi dia bertanya sampai kapan saya wajib lapor ini iya kan? karena tidak diatur di KUHAP wajib lapor sampai kapan jadi bisa setahun, bisa dua tahun bisa sebulan, bisa dua hari ini gak boleh seperti ini ini ada lubang di dalam persoalan ini nah ini yang harus diluruskan tidak boleh orang disuruh wajib lapor tanpa ada batasannya itu terjadi pelanggaran HAM nanti tapi soal Niki sekarang lagi di luar negeri? iya lagi berobat dan sudah saya sampaikan secara resmi jadi Anda biar jangan nanti menimbulkan berita yang gak bagus Niki jauh hari sudah menyampaikan akan operasi di Swiss dan saya sudah kirim surat resmi saya gak tahu saya bukan dokter dan tidak akan menanyakan pribadi klien saya dan tidak akan menikmati ada yang tidak boleh ditambah